Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid sepuluh. Setelah meninggalkan markas Heo Leong Pang, Teng Ko Ai, Lan Hiei dan Ouyang Bun duduk beristirahat juga di bawah sebuah pohon. Tak disangka si Mo telah bergabung dengan Pek Leong Pang, ujar Teng Ko Ai sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kini Heo Leong Pang bertambah kuat, entah apa yang akan terjadi kelihatannya Heo Leong Pang ingin menguas air rimba persilatan. Kalau benar begitu, Siaw Lim dan Bu Teng Pei pasti dalam bahaya, sahut Lam Hiei. Lam Hiei Teng Ko Ai menatapnya. Bagaimana kalau engkau bergabung dengan aku, agar kita lebih kuat menghadapi Heo Leong Pang? Aku bersedia bergabung denganmu, tapi harus ada syaratnya, sahut Lam Hiei. Apa syaratmu engkau harus mengaku kalah kepadaku, barulah aku mau bergabung denganmu, oh Teng Ko Ai melotot. Kalau begitu, lebih baik kita bergabung saja, ha-ha Lam Hiei tertawa. Kita berempat memang sudah ada janji, tiga tahun lagi akan bertanding di puncak gunung Heng San, kalau begitu, kita tunggu tiga tahun lagi ujar Teng Ko Ai, kemudian memandang muridnya yang duduk melamun itu. Murid gendeng kenapa engkau terus melamun seperti kehilangan sukma guru, all yang bun menundukkan wajahnya dalam-dalam. Engkau memang sudah gelategur Teng Ko Ai dengan mata melotot gadis itu sudah punya kekasih, tapi engkau masih terus memikirkannya dasar, celaka seru Lam Hiei. Tak disangka muridmu jatuh cinta kepada gadis yang sudah punya kekasih itu betul-betul celaka muridku memang gendeng dan sialan, Caci Tong Ko Ai. Masih begitu banyak gadis di kolong langit. Mau yang mana tinggal sabet, tapi dia, dia justru jatuh cinta pada gadis yang sudah punya kekasih. Hahaha Lam Hiei tertawa gelak untung aku belum punya murid. Kalau aku punya murid seperti muridmu, aku pasti mati muntah darah. Jangan menyindir Teng Ko Ai melotot. Aku lagi kesal nih oh Lam Hiei tertawa lagi. Kalau begitu, perlukah kita berkelahi sampai benjol-benjol seperti muridmu dan murid Simo itu sudahlah lebih baik. Engkau diam, ujar Teng Ko Ai dingin. Jangan bikin aku naik darah. Haha Lam Hiei menatapnya begitu tampangmu sedang naik darah. Itu sih bukan naik darah, melainkan masuk angin. Engkau, Teng Ko Ai langsung mengayunkan tangannya memukul Lam Hiei. Lam Hiei cepat-cepat meloncat ke belakang, tapi justru punggungnya terbentur pohon, membuatnya menjerit kesakitan. Aduh uh uh punggungku, hahaha Teng Ko Ai tertawa terpingkal-pingkal. Belum terpukul sudah menjerit kesakitan pohon sialan caci Lam Hiei dan mendadak mengerahkan iwa okangnya sambil mendorongkan sepasang telapak tangannya ke arah pohon itu. Beraat pohon itu roboh seketika. Cukup lumayan iwa okangmu, tapi cuma dapat merobohkan pohon, ujar Teng Ko Ai dan menambahkan, Jangan harap dapat merobohkan diriku, hahaha HMM dengus Lam Hiei, lalu melesat pergi seraya berseru, Teng Ko Ai, kelak aku pasti merobohkan mu, hahaha Teng Ko Ai tertawa terbahak-bahak yang akan meroboh kelak justru adalah engkau katanya. Bab 19 An Lok Kong Chu, putri yang tenang dan gembira. Di halaman istana Cugoan Chiang yang amat indah dan luas tampak seorang gadis remaja duduk termenung dekat taman bunga, dan beberapa daya yang berdiri di belakangnya siapa gadis remaja yang cantik manis itu? Ternyata adalah putri kesayangan Kaisar Cugoan Chiang yang bernama Chu Ai Ye Cheng dengan gelar An Lok Kong Chu, putri yang tenang dan gembira. Ah 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 ah, An Lok Kong Chu Chu Ai Ye Cheng menghela nafas panjang. Kenapa tuan putri menghela nafas tanya salah seorang dayang yang bernama Lan Lan? Lan Lan sahutan Lok Kong Chu Chu Ai Ye Cheng. Kini usiaku sudah 15 tahun tapi dalam kurun waktu selama ini, aku sama sekali tidak pernah bermain keluar. Aku bagaikan seekor burung dikurung di dalam sangkar emas, jangan berkata begitu. Cuan putri ujar Lan Lan. Engkau adalah Cuan putri, tentunya tidak boleh main di luar, ah 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 ah. An Lok Kong Chu menghela nafas panjang lagi. Alangkah bahagianya aku kalau dilahirkan di keluarga biasa, jadi lebih bebas, Cuan putri, Lan Lan memandangnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Terus terang. Cuan putri sangat beruntung dilahirkan sebagai putri kaisar. Seharusnya Cuan putri bersyukur, tidak boleh menyesali apapun, tapi An Lok Kong Chu menghela nafas panjang. Kebebasanku terkekang sekali, tidak bisa kemana-mana, Cuan putri Lan Lan tersenyum. Kini taan putri baru berusia 15 tahun, tentunya belum boleh kemana-mana. Bila nanti putri sudah dewasa kelak, sudah pasti boleh keluar istana, itu tidak mungkin, An Lok Kong Chu menggelengkan kepala. Ayahku pasti tidak akan mengizinkannya, Cuan putri bisik Lan Lan. Bukankah Cuan putri boleh meninggalkan istana secara diam-diam O-O-O An Lok Kong Chu manggut-manggut dan wajahnya pun tampak cerah engkau benar. Terima kasih Cuan putri, mendadak dayang itu memberi isyarat, ternyata muncul beberapa dalai lama. Guru panggilan Lok Kong Chu NGMM dalai lama jubah merah manggut-manggut sambil tersenyum. Sudah usai kah engkau berlatih ya, Guru An Lok Kong Chu menganggut Cuan putri dalai lama jubah merah menatapnya. Sudah hampir 8 tahun engkau belajar ilmu silap pada kami, kini kepandayanmu sudah lumayan. Tapi engkau harus terus berlatih, sebab iwa ekangmu masih kurang, Guru An Lok Kong Chu tersenyum. Kapan Guru akan mengajarku ilmu iekeng tutik, memindahkan iwa okang menggempur musuh Cuan putri, dalai lama jubah merah memberitahukan. Guru tidak bisa mengajarkan ilmu itu kepadamu, kenapa sebab ilmu itu harus bekerja sama satu dengan yang lain, paling sedikit harus lima orang. Kalau cuma seorang diri, sudah barang tentu tidak bisa, Guru, bagaimana kehebatan ilmu itu sangat hebat sekali ujar dalai lama jubah merah. Kami berjumlah 9 orang, coba engkau bayangkan betara dasyatnya iwa okang kami kalau digabungkan. Di kolong langit ini tiada seorang jago pun yang mampu menangkis pukulan itu. Buktinya Tio Buki masih terluka parah terkena pukulan itu, Guru, tanya An Lok Kong Chu mendadak kenapa ayahku mengutus Guru pergi melukai Tio Buki? Apakah Tio Buki adalah orang jahat dalai lama jubah merah menghela nafas panjang? Itu adalah urusan pribadi ayahmu, Guru tidak tahu apa-apa, Guru. An Lok Kong Chu ingin menanyakan sesuatu, tapi kemudian dibatalkan lalu ia menundukkan kepala. Cuan Putri dalai lama jubah merah tersenyum. Ada sesuatu yang terganjel dalam hatimu tidak, Guru, ayah Lok Kong Chu menggelengkan kepala. Kalau tidak, kenapa wajahmu tampak agak murung dalai lama jubah merah memandangnya dengan penuh perhatian? Guru, aku, An Lok Kong Chu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku lagi kesal, kesal kenapa aku sama sekali tidak boleh main di luar, hanya hidup dalam isana saja. Sahupan Lok Kong Chu mengeluh, aku sudah bosan terus begini. Bosan sekali cuan Putri dalai lama jubah merah menggeleng-gelengkan kepala. Engkau adalah cuan Putri, tentu tidak boleh sebarangan main di luar. Tapi aku bagaikan seekor burung yang terkurung di dalam sangkar, tiada kebebasan sama sekali. An Lok Kong Chu menghela nafas panjang. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan di luar cuan Putri wajah dalai lama jubah merah berubah serius. Engkau harus tahu, keadaan di luar sangat bahaya-bahaya. Bagaimana banyak penjahat dan orang licik, maka lebih baik engkau tetap dianggi dalam isana saja. Guru, aku justru sudah merasa bosan. Begini, ujar dalai lama dengan suara rendah. Mulai besok guru akan mengajar Mucai Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pelangi. Engkau harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, sebab ilmu pedang tersebut sangat lihai dan hebat. Setelah engkau menguasai ilmu pedang itu, engkau boleh pergi berkelana. Oh sungguhkah? Tanya An Lok Kong Chu dengan wajah berseri. Sungguh dalai lama jubah merah mengangguk. Tapi engkau harus ingat, setelah kami pulang ke Tibet, Barulah engkau boleh meninggalkan istana dengan kera menyamar sebagai pemuda sastrawan, ya, guru, An Lok Kong Chu Girang sekali. Terima kasih ucapnya sementara itu, Tio Hon Leong dan Tan Gio Acu terus melanjutkan perjalanan menuju Gunung Soat San. Dalam perjalanan ini, hati mereka penuh diliputi kegembiraan dan kadang-kadang mereka juga bercanda ria. Hari itu mereka beristirahat di bawah sebuah pohon, sedangkan kuda mereka dibiarkan bebas makan rumput di sekitarnya. Kakak tampan, apa rencanamu setelah memperoleh teratai salju? Tanya Tan Gio Acu. Tentunya harus cepat-cepat pulang ke rumahmu, sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Jangan lupa akan pesan kedua orang tuamu lo aku tidak akan lupa. Lalu setelah itu kita ke pulau Hang Hwang Chu, karena engkau harus bertatap muka dengan kedua orang tuaku kita akan tetap tinggal di pulau itu tanya Tan Gio. Chu dengan wajah agak kemerah-merahan. Itu, bagaimana nanti saja sahut Tio Hon Leong dan menambahkan, kita belum cukup dewasa, tentu belum bisa menikah ya, Kan memangnya aku ingin cepat-cepat menikah Tan Gio Acu cemberut, huh tak usah ya adik manis Tio Hon Leong tersenyum. Maafkan aku karena tidak sengaja menyinggung perasaanmu. Engkau tidak marahkan kakak tampan, sahut Tan Gio Acu setengah berbisik. Bagaimana mungkin aku marah? Engkau benar kok, kita masih belum cukup dewasa, tentu belum boleh menikah. Adik manis Tio Hon Leong memegang tangannya setelah kita berusia 20 lebih, barulah kita menikahnya Tan Gio Acu menganggup pulau Hang Hwang Chu, tempat tinggal kami itu sangat indah sekali. Kita ajak kedua orang tuamu tinggal di sana. Bagaimana menurutmu itu usul yang baik sekali? Kedua orang tuaku pasti mau, percayalah Tan Gio Acu tersenyum, kemudian bertanya perlahan, Oh iya, setelah kita menikah nanti, engkau ingin punya anak berapa harus lebih dari 10, sebab kata orang tua, banyak anak-banyak rejokilo ujar Tio Hon Leong sambil tertawa. Apa Tan Gio Acu cemberut? Engkau anggap aku ini apa? Bisa melahirkan begitu banyak anak? Dasar, engkau harus tahu, di pulau Hang Hwang Chu cuma ada kedua orang tuaku, Tio Hon Leong memberitahukan, Sedangkan pulau itu amat besar. Kalau cuma kita beberapa orang, tentu sepi sekali, oleh karena itu, kita harus punya anak sebanyak-banyaknya, kalau begitu, ujar Tan Gio Acu sambil tertawa kecil. Setiap tahun aku akan melahirkan satu anak selama 15 tahun aku akan terus-menerus melahirkan, Hah Tio Hon Leong terbelalak. Yang benar tentu benar, Tan Gio Acu manggut-manggut. Aku ingin bikin ramai pulau Hang Hwang Teh adik manis, engkau sungguh baik sekali Tio Hon Leong memeluknya erat teh. Eeh, wajah Tan Gio Acu kemerah-merahan, engkau, di saat itulah mendadak terdengar suara tawa cekikikan, kemudian melayang turun sosok bayangan merah. Hei hai hai seorang gadis berpakaian serba merah berdiri di hadapan mereka sambil tertawa. Gadis itu ternyata Chiu Lan Hio. Asik deh mesra-mesraan eh Tio Hon Leong dan Tan Gio Acu terperanjat. Mereka tidak menyangka mendadak muncul seorang gadis berpakaian merah yang begitu cantik, kalian terkejutlah Chiu Lan Mimar memandang mereka. Maaf, maaf aku telah mengganggu keasikan kalian. Maaf, siapa engkau tanya Tan Gio Acu sambil bangkit berdiri dengan wajah tidak senang. Mau apa engkau kemari namaku Chiu Lan Mio, sahut gadis berpakaian merah itu sambil tersenyum. Aku kemari karena ingin menyaksikan kalian bermesra-mesraan, engkau, Tan Gio Acu menatapnya dengan mulut cemberut. Engkau kok tidak tahu diri hai 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 Chiu Lan Hio tertawa cekikikan. Aku yang tidak tahu diri atau engkau yang tidak tahu malu engkau, Tan Gio Acu membanting-banting kaki saking gusarnya. Engkau, kenapa aku Chiu Lan Mio tersenyum? Hai 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 marah ya engkau mau pergi tidak jangan mengganggu kami bentak Tan Gio Acu sambil melotot. Engkau sungguh galak, tapi memang cantik sekali, ujar Chiu Lan Mio dan menambahkan, kalau aku tidak mau pergi, engkau mau apa engkau? Dada Tan Gio Acu turun naik saking marahnya. Kakak tampan, dia, dia menghinaku cepatlah usir dia adik manis, ujar Tio Han Leong lembut. Tempat ini bukan milik kita, maka kita tidak berhak mengusirnya, tapi dia, Tan Gio Acu membanting-banting kaki dia tidak menghinamu. Biar dia berdiri di situ. Tidak mengganggu kita akan sahut Tio Han Leong, kemudian memandang Chiu Lan Hio dan memberi hormat. Namaku Tio Han Leong, MGMMM Chiu Lan Mimo Manggut-Manggut. Engkau sungguh tampan dan lemah lembut, tapi kekasihmu itu galak sekali, oh ya, bolahkah aku tahu namanya dia bernama Tan Gio Acu, Tio Han Leong memberitahukan. Nona, kalau ucapannya tadi menyinggung perasaanmu, aku harap engkau sudi memaafkannya hai 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 Chiu Lan Hio tertawa nyaring. Engkau sopan sekali, aku jadi suka padamu. Hai 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 HMM Dengus Tan Gio Acu. Dasar tak tahu malu, berani omong begitu gadis galaki ada hubungan apa engkau dengan pemuda ini tanya Chiu Lan Hio mendadak. Dia dan aku adalah, Tan Gio Acu tidak melanjutkan ucapannya, melainkan menundukan kepala dengan wajah kemerah-merahan. Ayo lanjutkan desak Chiu Lan Hio. Jangan malu-malu dia kekasihku. Engkau sudah dengar. Kami adalah sepasang kekasih yang saling mencinta, ujar Tan Gio Acu setengah berteriak cepatlah engkau pergi, jangan mengganggu kami hai hai Chiu Lan Hio tertawa. Kalian belum menjadi suami istri, dan belum tentu pemuda ini akan menjadi milikmu. Aku masih boleh merebutnya lo engkau, Tan Gio Acu mklotot nona, ujar Tio Han Leong sabar. Aku harap nona jangan bergurau itu tidak baik, sebab akan merendahkan diri nona sendiri, lagi pula tidak pantas bagi nona bergurau begitu oh Chiu Lan Hio menatapnya dalam-dalam. Engkau sungguh merupakan pemuda yang berpengertian, sehingga membuatku makin suka kepadamu. Ih dasar tak tahu malur ujar Tan Gio Acu dingin aku memang suka kepada Tio Han Leong. Engkau mau apa? Tanya Chiu Lan Mio sambil tersenyum. Engkau kok begitu tak tahu malu? Dia kekasihku, tapi engkau masih berani menyatakan suka kepadanya. Apakah engkau tidak merasa malu sama sekali Tan Gio Acu menatapnya dengan wajah gusar? Kenapa aku harus merasa malu? Kalian bukan suami istri. Kalaupun dia suamimu, aku pun akan mendekatinya. Apalagi kini dia baru merupakan kekasimu, tentunya aku boleh mendekatinya. Ya, kan engkau, Tan Tio Acu melotot. Dasar gadis liar adik manis, ujar Tio Han Leong lembut. Engkau harus belajar sabar dan harus bisa menekan emosi. Nona itu cuma ingin memanasi hatimu, kakak tampan, dia, sudahlah Tio Han Leong tersenyum. Dia mau omong apa, itu adalah mulutnya, biarkan saja tapi hatiku panas sekali, ujar Tan Gio Acu. Hei gadis galak Chiu Lan Mio tersenyum-senyum. Aku tahu engkau berkepandayan cukup tinggi, namun masih di bawah kepandayanku. Maka engkau jangan coba-coba menantangku Nona Tio Han Leong menjurah kepada Chiu Lan Mio. Aku mohon Nona jangan bergurau lagi, itu tidak baik, tadi aku memang bergurau. Tapi barusan aku berkata sesungguhnya, sahut gadis berpakaian merah engkau pun berkepandayan tinggi, namun masih di bawah kepandayanku, aku percaya, Tio Han Leong mengangguk aku tidak percaya selatan Gio Acu sambil mendengus dingin HMM. Kita boleh bertarung sekarang juga adik manis Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala engkau. Jangan begitu daripada kalian berdua bertarung, bukankah lebih baik berkawan? Aku tidak mau berkawan dengan dia sahutan Gio Acu. Dia gadis liar yang tak tahu maluhuh Chiu Lan Mio mengeluarkan suara hidung. Aku pun tidak mau berkawan denganmu kebagusan kakak tampan Tan Gio Acu menarik tangannya. Mari kita pergi Chiu Lan Mio tersenyum, kemudian mendadak menarik tangan Tio Han Leong saya berkata. Kakak tampan, aku ikut Nona, Tio Han Leong mengerutkan kening. Hei bentak Tan Gio Acu, kenapa engkau begitu tak tahu malu, berani menarik tangannya gadis galaki Chiu Lan Mio tertawa. Jangankan cuma menarik tangannya, menciumnya pun aku berani sekonyong-konyong Chiu Lan Mio mengecup pipi Tio Han Leong. Begitu cepat gerakannya sehingga pemuda itu tidak sempat berkelit. Cu-up, sebuah kecupan yang berbunyi cukup nyaring itu mendarat ke pipi Tio Han Leong. Haaah pemuda itu terbelalak dengan wajah kemerah-merahan saking jengahnya. Engkau, engkau, Tan Gio Acu menuding Chiu Lan Mio dengan mulut ternganga lebar. Hai 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 Chiu Lan Mio tertawa cekikikan. Aku sudah mencium kekasihmu. Apakah engkau juga pernah menciumnya engkau? Tan Gio Acu melotot Nona Tio Han Leong menatap Chiu Lan Mio dengan tajam sekali. Aku harap Nona jangan keterlaluan Nona adalah seorang gadis, maka harus tahu kesopanan. Hai 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 Chiu Lan Mio tertawa wilifu. Sekarang aku ingin bertanya. Kalau engkau tidak bersama gadis galak ini, apakah engkau akan menyukaiku karena sifatmu begitu macam? Tentunya aku tidak akan menyukaimu, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Seandainya aku tidak bersifat begitu macam, apakah engkau akan menyukaiku? Aku tidak akan menyukaimu. Kenapa entahlah hai hai Chiu Lan Mio tertawa? Engkau tidak berani menjawab sejujurnya karena gadis galak ini berada di sini. Nona Tio Han Leong mengerutkan kening. Aku pikir sudah cukup engkau bergurau kalau masih dilanjutkan. Aku pasti marah. Oh Chiu Lan Mio menatapnya. Engkau berani marah padaku kenapa tidak sahut Tio Han Leong? Hai 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 Chiu Lan Mio tertawa cekikikan. Karena masih ada urusan lain, aku harus pergi sekarang. Kita akan berjumpa lagi kelak gadis galak. Engkau harus menjaganya baik-baik, sebab aku masih akan mendekatinya. Hai hai hai, gadis berpakaian merah itu melesat pergi. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Tan Gio Chiu masih tampak gusar. Adik manis, sudahlah ujar Tio Han Leong sambil memegang bahunya. Dia sudah pergi, engkau jangan gusar lagi kakak tampan, Tan Gio Chiu cemberut. Tadi gadis itu menciummu, bagaimana perasaanmu di saat itu tiada perasaan apapun, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Engkau jangan memikirkan yang bukan-bukan, sebab gadis itu memang sengaja memanasi hatimu oleh karena itu. Mulai sekarang engkau harus belajar sabar dan belajar menekan hawa emosi itu. Bagaimana mungkin Tan Gio Chiu menggeleng-gelengkan kepala sebab aku punya rasa cemburu. Aku tahu Tio Han Leong manggut-manggut tapi gadis itu cuma bergurau denganmu. Maka kejadian tadi jangan kasih pan dalam hati ya Tan Gio Chiu mengangguki. Kemudian bergumam, heran entah siapa gadis itu. Mendadak muncul dan pergi begitu saja. Aku yakin dia adalah gadis rimba persilatan. Bahkan kepandainya pun tinggi sekali ujar Tio Han Leong. Entah murid siapa dia gadis itu begitu liar dan tak tahu aturan. Burunya pun pasti bukan orang baik-baik kisahut Tan Gio Chiu dan melanjutkan. Kakak tampan, aku, aku, kenapa engkau Tio Han Leong menatapnya lembut. Gadis itu begitu berani, karena itu aku khawatir kelaknya akan berhasil merebutmu dari sisiku. Tan Gio Chiu menggeleng-kelengkan kepala. Adik manis Tio Han Leong menggenggam tangannya. Engkau tidak usah mengkhawatirkan itu. Percayalah hanya engkau yang kucintai, kakak tampan, Tan Gio Chiu mendekap di dadanya. Tio Han Leong segera membelainya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan dengan wajah cerah ceria seekor kuda berlari tidak begitu kencang di sebuah lembah. Yang duduk di punggung kuda itu adalah Tio Han Leong dan Tan Gio Chiu. Tiba-tiba kuda itu meringkik, Tio Han Leong terkejut dan cepat-cepat menghentikan kudanya. Ada apa tanya Tan Gio Chiu yang duduk di belakangnya banyak orang yang tergeletak di depan. Mari kita pergi lihat sahut Tio Han Leong sambil meloncat turun, Tan Gio Chiu juga cepat-cepat meloncat turun, kemudian keduanya segera melesat ke depan. Begitu sampai di tempat itu, mereka terbelalak karena orang-orang yang tergeletak itu sudah tak berfernyawa lagi dan di bagian dada mereka terdapat sebuah tanda merah darah. Mereka semuanya sudah mati, ujar Tan Gio Chiu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di antaranya terdapat Hua Sio kelihatannya mereka semua adalah kaum rimba persilatan, benar, Tio Han Leong mengangguk sambil memperhatikan mayat-mayat itu, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Mereka mati terkena semacam ilmu pukulan, entah ilmu pukulan apa itu ha-ha serutan Gio Chiu mendadak. Kalau tidak salah Hippaman Tuan Li Heng juga terkena ilmu pukulan ini, oh Tio Han Leong tersentak, lalu memeriksa dada salah seorang yang menjadi mayat itu. Bagaimana tanya Tan Gio Chiu? Engkau tahu mereka terkena ilmu pukulan apa ha-ha-hi, Tio Han Leong menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak tahu sama sekali, entah ilmu pukulan apa itu kakak tampan, Tan Gio Chiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendadak terdengar suara tawa terkekeh-kekeh. Hihihihihi, setelah itu muncullah sosok bayangan yang ternyata seorang tua berpakaian kumal dengan muka kotor sekali, lah berdiri di hadapan mayat-mayat itu. Mereka sudah mati semua Huo Siyo Syaulim Pei, murid Gobi Pei dan beberapa anggota Kepang Hihihi mereka sudah mati semua paman tua yang membunuh mereka. Tanya Tan Gio Chiu mendadak, hey gadis cantik sahut orang tua itu mendadak. Engkau bertanya atau menuduh bertanya, perlukah aku menjawab? Memang perlu, kalau aku yang membunuh mereka, lalu engkau mau apa paman tua? Tan Gio Chiu mengerutkan kening. Kenapa engkau begitu kejam, tega membunuh orang sebanyak itu? Hihihi, orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Engkau bisa memastikan bahwa akulah yang membunuh mereka paman tua? Tan Gio Chiu mengerutkan kepala paman tua Tio Han Leong memberi hormat seraya bertanya, Apakah paman tua tahu siapa pembunuh mereka anak muda orang tua itu menatapnya tajam? Engkau tidak menuduhku sebagai pembunuh mereka aku yakin paman tua bukan pembunuh mereka, ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Oh orang tua itu tertawa gelap. Hahaha kenapa engkau yakin aku bukan pembunuh mereka kalau paman tua pembunuh mereka, tidak mungkin akan kembali kemari lagi untuk melihat mayat-mayat ini ya kan sahut Tio Han Leong sambil memandangnya. Hahaha orang tua itu tertawa terbahak-bahaki anak muda, engkau memang pintar siapa engkau namaku Tio Han Leong, pemuda itu memperkenalkan. Dia bernama Tan Gio Chiu, kekasihmu ya, dia sangat galak dan cepat menuduh orang, ujar orang tua itu dan menambahkan, anak muda, engkau harus baik-baik memimbingnya, ya, Tio Han Leong mengangguk paman tua kok usil Tan Gio Chiu cemberut. Ini adalah urusan kami berdua, kenapa paman tua turut campur hahaha orang tua itu tertawa sambil menyahut, aku memang orang tua usil, maka sekaligus menasihatimu. Engkau jangan galak-galak, nanti hati kekasihmu ini akan berubah terhadapmu, omong kosong Tan Gio Chiu melotot. Jangan-jangan paman tua sudah gila, kalau tidak, kenapa omong seberangan hahaha orang tua itu terus tertawa. Aku memang orang tua gila, sebab aku adalah Pak Hang, si Ciela dari utara, hahaha, oh Tio Han Leong dan Tan Gio Chiu terkejut. Mereka pernah mendengar nama orang tua tersebut. Kalian terkejut kenapa harus terkejut? Wah Pak Hang tertawa lagi. Engkau memang gadis galak dan pemberani, orang lain begitu mendengar namaku, pasti kabur terbirit-birit dan terkencing-kencing. Tapi engkau justru tidak HMM di Nustan Gio Chiu. Paman tua tahu siapa pembunuh mereka? Tanya Tio Han Leong. Tidak tahu, Pak Hang menjeleng-gelengkan kepala. Tadi sayup, sayup aku mendengar UTF YB suling yang bernada aneh, maka aku segera kemari. Tapi mereka semua sudah menjadi mayat suara suling yang bernada aneh. Kening Tio Han Leong berkerut, karena ia pun pernah mendengar suara suling bernada aneh itu, ketika berada di rumah hartawan LTM. Setelah itu muncul pula dua orang berpakaian serba merah. Kalian tidak mendengar suara suling itu? Tanya Tio Han Hang sambil memandang mereka. Tidak Tan Gio Chiu menggelengkan kepala pamantua Tio Han Leong memberitahukan. Kami dari arah kiri, sedangkan pamantur dari arah kanan, maka mendengar suara suling itu. Kalau begitu, Pak Hang setelah berpikir sejenak pembunuh itu pasti lari ke arah utara pamantua. Sama sekali tidak tahu siapa pembunuh itu. Tanya Tio Han Leong lagi. Aku sama sekali tidak tahu, sahup Pak Hang. Belum lama ini, sudah banyak kaum merimba perselatan dengan dada berbekas sebuah tanda merah seperti yang terdapat di dada mayat-mayat itu. Tanya Tan Gio Chiu. Ya, Pak Hang mengangguki beberapa murid HW Asan, Kun Lun dan Hong Tong Peh juga mati dengan cara yang sama. Oh Tio Han Leong tersentak dan kemudian bergumam. Heran siapa pembunuh itu dan kenapa membunuh murid-murid partai besar itu. Beberapa tahun lalu telah muncul empat jago yang berkepandaian tinggi, yaitu Teng Ko Ai, Simo, Lam Hie dan Aku Pak Hang. Kami berempat pernah bertanding dan kepandayan kami berempat seimbang. Kemunculan kami dalam merimba persilatan, hanya ingin menyamai empat tokoh masa si Liam, yaitu Teng Xia, Si Teki Lempi, dan Pak Ke. Namun kemudian muncul pula satu perkumpulan baru, yang tidak lain adalah Heo Leong Pang. Kini si Mo sudah bergabung dengan perkumpulan itu, Paman Tua Tan Gio Chiu memberitahukan. Aku pernah bentrok dengan pihak Heo Leong Pang, kalau begitu, ujar Pak Hang sungguh-sungguh. Kalian harus berhati-hati, sebab kini si Mo sudah menjadi wakil ketua Heo Leong Pang, Paman Tua Tau Siapa Ketua Heo Leong Pang itu tanya Tan Gio Chiu. Dia seorang wanita berusia lima puluhan, namun aku tidak tahu namanya. Aku dengar kepandainya masih di atas kepandain si Mo, karena si Mo sudah bertanding dengan dia. Kalau begitu, Tio Hon Leong mengerutkan kening. Kini Heo Leong Pang pasti kuat sekali, betul, Pak Hang manggut-manggut. Kelihatannya ia ingin menyaingi perguruan Siauling Sie. Bu Teng P dan Ke Pang, Paman Tua, mungkinkah pembunuh mereka ketua Heo Leong Pang itu tanya Tio Hon Leong. Tidak mungkin sahut Pak Hang. Sebab kini Heo Leong Pang sudah resmi berdiri di Rimba Persilatan, tentunya tidak akan membunuh kaum Rimba Persilatan dengan kele begitu Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Sebetulnya siapa pembunuh itu gumamnya? Pembunuh itu memiliki ilmu pukulan aneh dan istimewa, bahkan juga amat lihai, hebat dan ganas. Pak Hang menghela nafas panjang. Kelihatannya hanya berikutnya adalah para ketua partai, Oh Tio Hon Leong tersentak kok Paman Tua menduga begitu karena kelihatannya pembunuh itu ingin menguasai Rimba Persilatan. Kalau ia bergabung dengan Heo Leong Pang, Rimba Persilatan betul-betul dilanda banjir darah. Kalau begitu, ujar Tio Hon Leong seakan-akan mengusulkan. Alangkah baiknya Tong Koai, Lam Hie dan Paman Tua bergabung untuk menghadapi pembunuh itu dan Heo Leong Pang, hahaha Pak Hang tertawa gelap itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin kenapa tanya Tio Hon Leong. Karena kami berempat ingin saling mengalahkan, itu adalah gengsi kami, ujar Pak Hang memberitahukan, oleh karena itu, tidak mungkin kami bergabung, tapi situasi Rimba Persilatan, hahaha Pak Hang tertawa. Situasi Rimba Persilatan tiada urusan dengan kami, dasar gila ujar Tio Hon Leong. Sudah tahu Rimba Persilatan bakal dilanda banjir darah, tapi malah tinggal diam, gadis galak Pak Hang tertawa lagi. Aku memang si gila dari utara, maka engkau tidak usah heran Paman Tua memang gila, sahut Tan Giyokcu. Gila-gila-gila, eeha Pak Hang terbelalak, gadis galaki engkau murid siapa? Kok begitu tidak karuan bibi Sian Sian adalah guruku, sahut Tan Giyokcu. Siapa bibi Sian Sian itu tanya Pak Hang? Guruku, Tan Giyokcu tersenyum-senyum, gadis itu memang sengaja mempermainkan Pak Hang. Hahaha Pak Hang tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus aku sangat tertarik kepada kalian. Maukah kalian menjadi muridku terima kasih atas maksud baik Paman, tapi, Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Engkau menolak Pak Hang tertegun. Ya, Tio Hon Leong mengangguk kalau dalam sepuluh jurus Paman mampu mengalahkannya, maka kami berdua bersedia jadi muridmu, ujar Tan Giyokcu mendada adik manis, Tio Hon Leong ingin menegurnya, namun Pak Hang sudah tertawa sambil berkata kepada Tio Hon Leong. Baik mungkin kalian tidak percaya akan kehebatan kepandaianku. Kalau dalam sepuluh jurus aku tidak sapat mengalahkanmu, aku pasti langsung pergi, Paman tua tidak apa-apa. Pak Hang tersenyum. Kita hanya bertanding sepuluh jurus dengan tangan kosong. Bersiap-siaplah Paman tua, hati-hati, aku akan mulai menyerangmu Pak Hang dan langsung menyerangnya. Tio Hon Leong terpaksa berkelit, namun Pak Hang menyerangnya lagi. Tio Hon Leong tidak keburu berkelit, maka terpaksa menangkis serangan itu dengan ilmu Tai Kekun. Tai Kekun Pak Hang tersenyum. Ternyata engkau adalah murid Bu Teng Pei. Sambutlah jurus ketiga ini Pak Hang mulai menyerang dengan dasyat. Tio Hon Leong mengelap dan sekaligus balas menyerang dengan ilmu Leong Jiao Kang, ilmu Cakarnaga, yang didapatkannya dari tiga tetua Xiao Lim Pei. Eh Pak Hang tercengang. Engkau bisa ilmu andalan Xiao Lim Pei juga, sebetulnya engkau murid siapa Tio Hon Leong tidak menyahut, sebab Pak Hang bertanya sambil menyerangnya, maka ia harus mencurahkan perhatiannya untuk menangkis. Kini ia mengeluarkan itmu Kiu Im Pei Kut Jiao, menangkis sekaligus balas menyerang. Ha'ah Pak Hang tampak terkejut, karena serangan Tio Hon Leong begitu hebat. Tak disangka engkau begitu hebat juga usai berkata begitu. Pak Hang langsung menyerangnya bertubi-tubi. Berhenti-berhenti sudah sepuluh jurus ujar Tan Giyok Chu mendadak Pak Hang segera berhenti menyerang si gila dari utara itu berdiri termangu-rangu di tempat, lama sekali barulah membuka mulut. Anak muda, sebetulnya engkau murid siapa aku belajar ilmu silat dari ayah jawab Tio Hon Leong jujur. Tapi juga pernah mendapat petunjuk dari sucong Tio Sem Hang dan tiga tetua Siao Lim Pei. Oh 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 Pak Hang manggut-manggut. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Tio Buki. Hah Pak Hang tampak terkejut. Pantas engkau begitu lihai. Engkau adalah anak Tio Buki, bagaimana mungkin aku dapat mengalahkanmu dalam sepuluh jurus? Hahaha anak muda sampai jumpa Pak Hang melesat pergi, namun sayup, sayup terdengar suara tawanya Tio Hon Leong dan Tan Giyok Chu menggeleng-gelengkan kepala kepandayan Pak Hang sangat tinggi, ujar Tio Hon Leong sambil menghela nafas. Kalau pertandingan tadi tidak dibatasi sepuluh jurus, aku pasti kalah. Betul, Tan Giyok Chu manggut-manggut. Kakak tampan, kapan kepandayan kita akan setinggi Pak Hang dan lainnya adik manis Tio Hon Leong tersenyum. Kita masih kurang pengalaman dan Iwakang kita pun belum mencapai tingkat tinggi, sebab cuma beberapa tahun kita berlatih Iwakang sedangkan mereka sudah puluhan tahun berlatih, maka Iwakang mereka tinggi sekali. Oh Oh Tan Giyok Chu menganggu kakak tampan, aku tidak begitu suka berkecimpung di rimba persilatan, setelah kita memperoleh teratai salju, bagaimana kalau kita semua ke pulau Hang Hoang Te aku sependapat denganmu, sahut Tio Hon Leong. Dalam rimba persilatan akan sering terjadi pertikaian, sehingga menimbulkan pembunuhan. Aku memang tidak mau berkecimpung dalam rimba persilatan, mari kita melanjutkan perjalanan ajak Tan Giyok Chu. Tio Hon Leong mengangguk, kemudian mereka berdua meloncat ke atas punggung kuda tunggang mereka. Bab 20 kejadian yang tak terduga. Sunyi sepi di dalam kuil Siao Lim Sie. Tampak dua padri tua sedang duduk berhadapan di ruang meditasi. Mereka berdua saling memandang dengan kening berkerut-kerut. Ah 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 ah, Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Situ E, situasi dalam rimba persilatan makin memburuk tempoh hari Seng Hwe membantai para murid kita lantaran salah paham, kini muncul lagi seorang pembunuh lain, Su Heng, Kong T. Seng Ceng menggeleng-gelengkan kepala pembunuh itu juga membunuh para murid partai lain. Entah apa tujuannya berbuat begitu. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kita sama sekali tidak tahu siapa pembunuh itu sungguh mengherankan. Setelah Tio Buki hidup mengasingkan din di pulau itu, justru bermunculan jago-jago berkepandaian tinggi dalam merimba persilatan, Seng Hwe memiliki ilmu pukulan Cing Hwe E Chiang. Pembunuh yang baru muncul itu entah memiliki ilmu pukulan apa, pada dada setiap korban pasti terdapat tanda merah sebesar telapak tangan, itu adalah semacam ilmu pukulan, Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Kita tidak tahu ilmu pukulan apa itu, di saat mereka sedang bercakap-cakap dengan serius, tiba-tiba muncul Go An Liang. Hang Tio, Ketua Buteng Pejit Lian Chiu dan Song Tai Hiap datang berkunjung. Mereka sudah berada di ruang depan, ujarnya. Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio Go An Liang, cepat subuhkan teh wangi untuk mereka ya, Go An Liang segera pergi. Supaya Kong Bun Hang Tio bangkit berdiri, mari kita pergi menemui mereka. Mungkin ada sesuatu yang penting, baik Su Heng Kong Ti Sen Ceng mengangguk dan bangkit berdiri, kemudian mereka berdua berjalan menuju ruang depan. Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Sen Ceng, Lilian Chiu dan Song Man Kiao segera memberi hormat. Maaf, kedatangan kami telah mengganggu ketenangan Hang Tio dan Sen Ceng. Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio tidak apa-apa, silakan duduk. Jialian Chiu dan Song Man Kiao duduki. Setelah itu Jialian Chiu pun bertanya dengan serius. Apakah Siaw Lin Dei tidak mengalami sesuatu? Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Beberapa murid kami mati terbunuh, dada mereka terdapat sebuah tanda merah tanya Song Man Kiao. Ya, Kong Bun Hang Tio mengangguk dan memberitahukan. Beberapa murid partai lain juga sudah menjadi korban A.A.H.I. Song Man Kiao menghela nafas panjang. Kong Bun Hang Tio, In Li Heng Su Tei kami pun mati terbunuh. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio terkejut. Bukan maini kapan kejadian itu beberapa bulan yang lalu, jawab Jialian Chiu memberitahukan, seorang gadis remaja bernama Tan Giyok Chiu membawanya pulang ke gunung Butong, Tan Giyok Chiu Kong Bun Hang Tio tertegun. Gadis itu juga ke sini, katanya ingin menemui Tio Han Leong, mereka bertemu tanya Song Man Kiao. Omi Tohut Sahut Kong Tisen Cheng. Mereka tidak bertemu, namun Tio Han Leong secara tidak langsung telah menyelamatkan Xiao Lim Sye Oh Jialian Chiu tercengang. Ketika Tio Han Leong berada di sini, kebetulan pembunuh misteri yang memiliki ilmu pukulan Ching Hwee Chiang muncul pula. Tio Han Leong memberitahukan kepadanya tentang urusan Seng Kun dengan Chiasan, setelah itu Seng Hwee mengajak Tio Han Leong pergi menemui ibunya, Oh Oh Jialian Chiu manggut-manggut. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio hari itu intai Hiya pulang, apakah di tengah jalan ia bertebu pembunuh itu? Aku pikir memang begitu. Kebetulan gadis remaja itu melihatnya, maka membawanya pulang ke Gunung Butong, ujar Song Man Kiao memberitahukan, guru tidak mampu mengobatinya, hanya dapat menyadarkannya saja. Ketika sadar Insutee menyebut kata Hiat, entah apa maksudnya Hiat Kong Bun Hang Tio mengerutkan kening. Mungkin julukan si pembunuh itu kami pun menduga begitu, tapi, Song Man Kiao menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, seingatku, tiada seorang kaum rimba perselatan pun fang julukan Hiat, Hiat, Gumam Kong Ti Seng Cheng. Di dada setiap korban terdapat tanda merah, mungkin kah Hiat Chiang, pukulan berdarah Hiat Chiang Song Man Kiao dan Lilian Chiu mengerutkan kening. Apakah dalam rimba perselatan terdapat ilmu tersebut tidak pernah dengar, sahut Kong Bun Hang Tio sambil menghela nafas panjang. A.A.A. Hiohya Song Man Kiao memandang Kong Bun Hang Tio seraya bertanya, apakah Hang Tio mendengar tentang Hek Liyong Pang sudah? Kong Bun Hang Tio mengangguk belum lama ini Hek Liyong Pang berdiri dalam rimba perselatan secara resmi. Wakil ketua Hek Liyong Pang adalah Simo, namun kami tidak tahu siapa ketua Hek Liyong Pang itu kalau tidak salah Hek Liyong Pang diketuai oleh seorang wanita yang berkepandayan tinggi. Sekali kini rimba perselatan semakin kacau, ujar Song Man Kiao sambil menggelenggelenggelengkan kepala, mungkinkah ketua Hek Liyong Pang adalah pembunuh itu entahlah, Kong Bun Hang Tio menggelengkan kepala kelihatannya kaum setan iblis ingin menguasai rimba perselatan. Dulu Tio Buki berhasil menuntun Mokau kejatan yang benar. Kini siapa lagi yang akan menaklukan kaum setan iblis Ilu Ami Tohut? Di saat bersamaan, muncul Go An Li yang melapor, bahwa ketua Hek Pang dan dua tetua datang berkunjung. Cepat undang mereka masuki sahut Kong Bun Hang Tio Go An Li yang segera pergi. Berselang sesaat tampak seorang gadis berusia 20-an membawa sepasang tongkat bambu berwarna hijau, berjalan ke dalam bersama dua orang pengemis tua. Gadis itu bernama Su Hang Seki ketua Kek Pang sedangkan kedua pengemisilu adalah Cih Hoat dan Coan Kang Tiang Lo. Ami Tohut ucap Kong Bun Hang Tio selamat datang ketua dan tetua Kek Pang. Hahaha Cih Hoat Tiang Lo tertawa gelap Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Senceng, Sudah sekian lama kita tidak bertemu apa kabar selama ini. Ami Tohut kami baik-baik saja. Sahut Kong Bun Hang Tio ketua Bu Tong Pi dan Song Tai Hiap, apa kabar Coan Kang Tiang Lo memberi hormat? Kami baik-baik saja. Jialian Ciu segera membalas memberi hormat. Bagaimana Gang Kang Tiang Lo kami pun baik-baik saja, Sahut Tiang Lo itu. Ketua Kek Pang tanya Kong Bun Hang Tai kalian kemari secara mendadak, tentunya ada sesuatu yang penting kan betul, Hang Tio Su Hang Seng mengangguk. Belum lama ini banyak anggota kami yang terbunuh, dada mereka terdapat tanda merah. Ami Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kami sudah tahu itu, sebab beberapa murid kami pun terbunuh dengan kera yang sama, Kong Bun Hang Tio tahu siapa pembunuh itu tanya Su Hang Seng. Maaf Kong Bun Hang Tio menggelengkan kepala. Kami sama sekali tidak tahu, tapi Kong Bun Hang Tio memandang Jialian Ciu, maka Su Hang Seng dan kedua Tiang Lo itu langsung memandang ketua Bu Tong Pi. In Li Heng Su Tei kami itu pun terbunuh beberapa bulan lalu, dadanya juga terdapat sebuah tanda merah ujar Jialian Ciu sambil menghela nafas panjang, sebelum menghembuskan nafas penghabisan, dia menyebut hiat, entah apa maksudnya itu hiat si Hoat Tiang Lo mengerutkan kening. Itu adalah julukan pembunuh atau nama ilmu pukulan kami justru sedang membicarakan ini, tapi Jialian Ciu menggelenggelengkan kepala. Kesimpulan kami memang begitu, namun tetap tidak dapat menduga siapa pembunuh itu Heo Leong Pang secara resmi berdiri dalam merimba persilatan. Wakil ketua adalah Simo Bu Yung Ho. Tapi ketua Heo Leong Pang, Gan Kang Tiang Lo menggelengkan kepala tiada seorang pun yang tahu siapa dia, hanya tahu dia adalah seorang wanita berusia lima puluhan. Mungkinkah ketua Heo Leong Pang adalah pembunuh itu, Oh Ci Hoat Tiang Lo menatap Song Man Kiao seraya bertanya, Kenapa Song Tai Hiap menduga begitu menurutku, Song Man Kiao menjelaskan. Dia menghendaki kita berkumpul semua, lalu membunuh kita semua pula, Mungkinkah begitu tanya Gan Kang Tiang Lo dengan kening berkerut. Apabila kita bergabung, sanggupkah pembunuh itu membunuh kita kalau dia tidak yakin, tentunya dia tidak berani memancing kemarahan kita kan sebab dia pun membunuh murid-murid Gobi, Kun Lun, Hwe Asan dan Hong Tong Pei. Bukankah pembunuh itu bisa menantang langsung kepada kita ujar Gan Kang Tiang Lo? Kenapa harus membunuh dengan care sadis begitu dia ingin memperlihatkan kelihayaan ilmu pukulannya, jawab Li Lian Chiu dan melanjutkan, perbuatannya itu membuktikan bahwa ia amat licik, bahkan juga pengecut, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tiang Mungkinkah dia punya suatu rencana tertentu memang mungkin, Jial Lian Chiu manggut-manggut. Tapi aku masih tidak habis pikir, apa sebabnya orang itu memusuhi kita? Apakah dia punya dendam kesumat pada kita? Tempo hari yang membuat kami pusing adalah Seng Hwe I, kini muncul lagi seorang pembunuh misteri lain memusingkan kita semua, Omi Tohut, itu sungguh membingungkan Kong Bun Hang Tiang mengjeleng-gelengkan kepala apa boleh buat ujar Jial Lian Chiu. Apabila perlu, kita bergabung saja untuk melenyapkan pembunuh itu, setuju, sahut Coan Kang Tiang Lo dan menambahkan, Ketua Gobi, Kun Lun, Hwe Asan dan Ketua Hong Tong Pei juga harus bergabung dengan kita. Tidak otomatis kita akan bertambah kuat, selain menghadapi pembunuh itu, kita pun harus bersiap-siap menghadapi Hek Liyong Pang, ujar Song Man Kiau karena kelihatannya Hek Liyong Pang ingin menguas air rimba persilatan, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tiho. Untuk itu kita harus mengadakan pertemuan resmi, dan harus mengundang para ketua partai lain, betul si Hoa Tiang Lo manggut-manggut. Tapi kapan pertemuan itu diadakan bagaimana kalau tanggal 15 bulan depan tanya Jialian Chiu? Baiki Su Hang Seki ketua Kepang mengangguk tapi di mana tempat pertemuan kita Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tiho? Bagaimana kalau dikudil ini saja Baiki Coan Kang Tiang Lo mengangguki tapi harus ada arak lo Omi Tohut itu apa boleh buat? Asal jangan minta daging saja, ujar Kong Bun Hang Tiho sambil tertawa, kemudian menambahkan. Jadi kita pastikan tanggal 15 bulan depan berkumpul di sini semua, setelah ada kepastian itu, maka pihak Kepang berpamit, begitu pula pihak Bu Teng Pai. Oh ya Kong Bun Hang Tiho, siapa yang akan pergi mengundang para ketua? Kami atau pihak Siaw Lim tanya Jialian Chiu karena pertemuan itu diadakan di kudil kami, maka harus kami yang mengundang, jawab Kong Bun Hang Tiho. Baiklah Jialian Chiu manggut-manggut Kong Bun Hang Tiho, Kong Ti Sen Ceng, kami mohon pamit. Sementara itu, Tio Hon Leong dan Tan Gio Acu terus melakukan perjalanan menuju Gunung Soat San. Dalam perjalanan ini cinta kasih mereka semakin bersemi, maka tidak heran kalau Tan Gio Acu terus tersenyum bahagia itu. Ketika mereka memasuki sebuah hutan, mendadak muncul dua orang menghadang di depan mereka seorang lelaki tua dan seorang wanita berusia lima puluhan, namun masih tampak cantik, siapa mereka berdua itu? Tidak lain adalah Simo Bu Yungo dan Ketua Hekeliong Pang Kue Ing Leun. Hahaha anak muda, kita berjumpa lagi ujar Simo sambil menatap Tio Hon Leong dengan dingin sekali. Selamat berjumpa, Simo ucap Tio Hon Leong sekaligus memberi hormat. HMM Dengu Simo memberitahukan. Wanita itu adalah Ketua Hekeliong Pang. Hari ini gak akan membuat perhitungan dengan kekasihmu itu, Oh Tio Hon Leong menatap Kue Ing Leun, kemudian memberi hormat seraya berkata, Ketua Hekeliong Pang, urusan Gio Acu dengan pihakmu hanya dikarenakan salah paham, diam bentak Kue Ing Leun, lalu menatap Tan Gio Acu dengan tajam sekali. Kenapa engkau membunuh beberapa anggotaku? Aku hanya menyelamatkan Hakim Sou, sahut Tan Gio Acu dingin engkau adalah Ketua Hekeliong Pang, kenapa barusan membentak-bentak Kakak Hon Leong Oh Kue Ing Leun tersenyum dingin. Engkau begitu menyayanginya ya, Tan Gio Acu mengangguki HMM Dengus Kue Ing Leun. Kalau tidak salah engkau bernama Tan Gio Acu. Katakan siapa gurumu? Guruku adalah bibi Sian Sian siapa gurumu siyo, apa Kue Ing Leun tersentak? Yo Sian Sian adalah gurumu ya, Tan Gio Acu mengangguki engkau kenal guruku. Hihihi Kue Ing Leun tertawa terkekeh. Tak disangka sama sekali, ternyata engkau adalah muridnya. Hihihi, engkau, Tan Gio Acu mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat sesuatu, sehingga langsung berseru tak tertahan. Engkau adalah Kue Ing Leun bibi guruku betul, Kue Ing Leun mengangguk bibi guru Tan Gio Acu sebera memberi hormat. Gurumu sudah menceritakan tentang diriku tanya Kue Ing Leun dengan nada dingin. Yah, Tan Gio Acu mengangguk. Kalau begitu, Kue Ing Leun tertawa dingin. Engkau pasti tahu bagaimana sifatku, bibi guru adalah tingkatan tua, aku tidak berani berkomentar apapun sahutan Gio Acu. Gio Acu ujar Kue Ing Leun. Aku akan menangkapmu, setelah itu barulah aku akan pergi ke kuburan tua itu mencari gurumu, ketua Hekeliong Pang, Tio Hon Leung maju ke hadapan Kue Ing Leun. Kalau begitu, aku terpaksa harus menghadapimu. Hahaha, si motertawa gelap anak muda hari ini aku akan membunuhmu. Hahaha, si mot, Tio Hon Leung mengerutkan kening, kemudian searah mengerahkan Kiu Yang Sin Kang. Anak muda bersiap-siaplah untuk mampus bentak si mot sambil menyerangnya. Tio Hon Leung cepat berkelit, kemudian balas menyerang dengan Tai Kekun. Tan Gio Acu ingin membantu Tio Hon Leung, tapi mendadak dihadang oleh Kue Ing Leun, bahkan sekaligus diserangnya. Maka terjadilah pertarungan yang amat seru, sebab mereka sama-sama mengeluarkan ilmu Kiu Impekut Liao sementara pertarungan antara Tio Hon Leung dengan si mot pun semakin seru dan senit. Tio Hon Leung mengeluarkan ilmu Leung Jiao Kang, Vle Muca Karnaga, untuk menangkis serangan-serangan yang dilancarkan Simo, kemudian menyerang dengan ilmu Kiu Impekut Jiao. Puluhan jurus kemudian, Tio Hon Leung mulai berada di bawah angin, itu membuat Simo tertawa gelak. Suara tawa itu membuat Tan Gio Acu menoleh. Begitu melihat Tio Hon Leung terdersak, cemaslah hatinya otomatis jadi lengah pula. Maka Kue Ing Leun berhasil menotok jalan darah lengtai hiat du punggung gadis itu. A-a-a-ah, jeritan Gio Acu lalu roboh tak bergerak lagi. Suara jeritannya membuat Tio Hon Leung terkejut bukan mainlah segera menoleh dan di saat bersamaan, Simo menyerang dadanya. Tio Hon Leung tidak sempat berkelit maupun menangkis, sehingga dadanya terpukul oleh pukulan itu. Dua u-a-a-ah, jerit Tio Hon Leung dan terpental beberapa depa. Kemudian ia roboh dan mulutnya menyemburkan darah segar. U-a-a-ah, Kakak Tampan, serutan Gio Acu. Walau badannya tidak bisa bergerak namun mulutnya masih bisa bersuara sementara Tio Hon Leung berusaha bangkit berdiri, tapi roboh lagi Simo menatapnya sambil tertawa dingin, Lalu selangkah demi selangkah mendekatinya dengan maksud menghabiskan nyawanya Namun mendadak terdengarlah suara suling yang bernada aneh Begitu mendengar suara suling itu, air muka Kwe Inlo langsung berubah hebat, Simo serunya cepat Jangah sebarangan bertindak sebetulnya Simo juga tersentak oleh suara suling itu Maka ketika Kwe Inlo berseru, ia pun langsung berdiam di tempat Tak lama kemudian, muncullah sosok bayangan merah seorang tua berjubah merah berdiri di situ Rambut, wajah, dan jenggotnya semuanya merah bahkan suling yang di tangannya berwarna merah Hiatlo Ciam Pue, terimalah hormatku Kwe Inlo sambil memberi hormat mengangku Kwe Inlo Engkau sudah kembali di Tionggoan ini, ujar orang tua berjubah merahnya Hiatlo Ciam Pue jawab Kwe Inlo Engkau, mendadak orang tua berjubah merah menuding Simo Engkau adalah Simo Buyung No Betul, sahut Simo tanpa memberi hormat HMM dengus orang tua berjubah merah Engkau berani tidak memberi hormat kepadaku Simo Diam saja Simo jarkwe Inlo Sambil memberi isyarat cepat memberi hormat kepada Hiatlo Ciam Pue Simo mengerutkan kening Kemudian memberi hormat kepada orang tua berjubah merah itu Hahaha Orang tua berjubah merah itu tertawa gelap karena engkau sudah memberi hormat kepadaku Maka kuampuni Terima kasih Hiatlo Ciam Pue Ucap Kwe Inlo Engkau telah mendirikan Hekriong Pang Bahkan mengangkat Simo sebagai wakil ketua Ujar orang tua berjubah merah itu sambil menatap Kwe Inlo Engkau ingin menyayangi partai Siauling, Butong dan Kepang ya Kwe Inlo manggut-manggut Apakah Hiatlo Ciam Pue berniat menjadi ketua Hekriong Pang tanyanya Aku sama sekali tidak berniat Sahut orang tua berjubah merah Kemudian memandang Tan Giyok Chu yang menggelepak di samping Kwe Inlo Cepat bebaskan jalan darahnya ya Kwe Inlo segera membebaskan jalan darah gadis itu Begitu bisa bergerak Tan Giyok Chu langsung berlari ke arah Tio Han Leong dengan air mati bercucuran Kakak tampan, bagaimana lukamu? Apakah parah sekali tanya Tan Giyok Chu? Adik manis Sahut Tio Han Leong sambil tersenyum Aku tidak apa-apa Engkau tidak usah khawatir Tapi tadi engkau memuntahkan darah segar Apakah dadamu masih terasa sakit? Sudah tidak begitu sakit lagi Tio Han Leong tersenyum dan berbisik Adik manis Entah siapa orang tua berjubah merah itu Aku justru masih merasa heran Kenapa bibi guruku kelihatan begitu takut Kepadanya sahutan Giyok Chu dengan suara rendah Di saat mereka bercakap-cakap orang tua berjubah merah itu menghampiri mereka Dan menatap Tan Giyok Chu dengan tajam sekali Gadis cantik, siapa namamu? Tanya orang tua berjubah merah itu Namaku Tan Giyok Chu siapa? Loh Ciam Pue Tan Giyok Chu balik bertanya sambil menatapnya Aku adalah Hiatmo dari Kuhan Gwa Iblis darah dari luar perbatasan Orang tua berjubah merah memberitahukan Hiatmo Tan Giyok Chu mengerutkan kening Ya Hiatmo mengangguk Hiat, gumam Tio Han Leong Loh Ciam Puekah yang membunuh kakek in Siapa kakek in tanya Hiatmo in liheng dari Butong Pesahu Tio Han Leong Oh Hiatmo manggut-manggut Kami bertanding, dadanya terkena pukulanku sehingga terluka parah kakek in telah meninggal Tio Han Leong menatapnya dengan kening berkerut-kerut Siapa yang terkena ilmu Hiatmo Chiang Ilmu pukulan iblis darah Pasti mati, ujar Hiatmo Kemudian memandang Tan Giyok Chu Giyok Chu, engkau harus ikut aku Kenapa aku harus ikut tanya Tan Giyok Chu heran Pokoknya engkau harus ikut aku Tegas Hiatmo kalau tidak Engkau pasti kubunuh Aku tidak mau ikut Tan Giyok Chu berkeras Pokoknya aku tidak mau ikut engkau Oh Hiatmo tertawa Biar bagaimanapun engkau harus ikut Tidak mau tidak mau tidak mau Teriak Tan Giyok Chu Kemudian mendadak menyerangnya dengan ilmu Kiu Impe Kut Jiao Akan tetapi Tangan Hiatmo bergerak cepat mencengkeram jalan darah Wangkut Hiat yang di lengan gadis itu Begitu jalan darahnya tercengkeram Tan Giyok Chu merasa tangannya berkesemutan dan tak bisa bergerak lagi Hahaha Hiatmo tertawa gelap Aku akan membawamu pergi Lepaskan-lepaskan Teriak Tan Giyok Chu Lo Chiampu E Tio Hon Leong menghampirinya Sambil memberi hormat Aku harap Lo Chiampu E mau melepaskannya Anak muda Hiatmo menatapnya Tidaknya tajam sudah ku katakan biar bagaimanapun aku akan membawanya pergi Lo Chiampu E Tio Hon Leong mengerutkan kening Anak muda Ujar Hiatmo sungguh-sungguh kini engkau masih bukan lawanku Kelak apabila engkau mampu mengalahkanku Aku pasti mengembalikan Tan Giyok Chu kepadamu Lo Chiampu E Wajah Tio Hon Leong langsung memucat Anak muda Kalau engkau tak tahu diri sekarang Aku pasti membunuhmu Ujar Hiatmo dingin Kemudian memandang si Mos Raya berkata Engkau jangan coba-coba membunuhnya Karena kelak dia masih akan berurusan dengan ku kakak tampan Tolong aku teriak Tan Giyok Chu kakak tampan Hahaha Hiatmo tertawa terbahak-bahaki Kemudian mendadak pergi laksana kilat Adik manis-adik manis Seru Tio Hon Leong Namun Hiatmo dan Tan Giyok Chu sudah lenyap dari pandangannya Itu membuatnya cemas sekali Itu membuatnya cemas sekali sementara Simo dan Kue E In Loong saling berpandangan Setelah itu Simo mendekati Tio Hon Leong HMM Dengu Simo dingin Aku tidak akan membunuhmu sekarang Biar Hiatmo yang membunuhmu kelak Hahaha Tio Hon Leong diam saja Simo mari kita pergi ajak Kue E In Loong Kemudian mereka berdua melesat pergi Adik manis-adik manis Panggil Tio Hon Leong dengan suara rendah Adik manis Entah berapa lama kemudian Barulah Tio Hon Leong meninggalkan tempat Itulah tidak menunggang kuda lagi Selangkah demi selangkah Ia berjalan dengan kepala tertunduk Bab 21 gadis berpakaian merah Sejak Tan Giyok Chu dibawa pergi oleh Hiatmo Tio Hon Leong tidak mengurusi diri Maka tidak heran kalau pemuda itu menjadi tidak karuhan Rambut taut-tautan dan pakaiannya pun kotor sekali Lah sering duduk melamun sambil memikirkan Tan Giyok Chu Itu membual badannya menjadi agak kurus Semula tujuannya ke Gunung Soat San Untuk mencari teratai salju Namun kini ia malah tidak tahu harus kemana Lah betul-betul dalam kebingungan Ah 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 Tio Hon Leong menghela nafas panjang Ketika duduk di bawah sebuah pohon Giyok Chu, adik manis engkau berada di mana? Aku rindu sekali kepadamu Orang tua berjubah merah itu membawamu pergi Apakah aku mampu mengalahkannya kelak? Kepandainya begitu tinggi Hai 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 mendadak terdengar suara tawa cekikikan Dan tak lama kemudian muncullah seorang gadis berpakaian merah Gadis itu ternyata Chiulan Nioh Yang pernah mengecup pipi Tio Hon Leong Hon Leong, engkau Tio Hon Leong kelihatan sudah lupa kepadanya Engkau siapa lupanya Chiulan Nioh tersenyum sambil duduk di sisinya Namaku Chiulan Nioh, yang pernah mencium pipimu Oh oh i engkau Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala Hon Leong Chiulan Nioh menatapnya dengan kening berkerut-kerut Kenapa engkau menjadi begini aku? Tio Hon Leong menundukkan kepala Oh ya, di mana kekasihmu? Kenapa tidak berada di sisimu? Tanya Chiulan Nioh menadak dia Dia, Tio Hon Leong menghela nafas panjang Dia telah meninggalkan mutannya Chiulan Nioh dengan wajah berseri Dia tidak mencintaimu lagi Dia tidak meninggalkanku Bahkan juga tetap mencintai aku Hanya saja, wajah Tio Hon Leong burung sekali Seorang tua telah membawanya pergi Dan aku, engkau menjadi sedih Ya siapa orang tua itu Orang tua itu mengaku dirinya Hiatmo-hiatmo Chiulan Nioh tampak terkejut sekali Ya Tio Hon Leong mengangguk Hiatmo bilang Apabila aku mampu mengalahkannya ke laki Barulah dia akan melepaskan Giyok Chu Kalau begitu, engkau tidak usah cemas Ujar Chiulan Nioh aku yakin Tidak akan terjadi suatu apapun Atas diri kekasihmu itu Tapi Hiatmo itu kelihatannya kejam sekali Bagaimana mungkin Giyok Chu akan selamat Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala aku Berani menjamin Engkau berani menjamin? Maksudmu menjamin keselamatan dirinya ya Chiulan Nioh mengangguk sambil tersenyum Hiatmo pasti tertarik pada Giyok Chu Maka ia ingin mengambilnya sebagai murid Oleh karena itu, aku yakin Hiatmo tidak akan mencelakatnya Bersambung ke bagian sebelas Terima kasih telah menonton!